. Slip gaji tentara Romawi berusia 1.900 tahun ditemukan. Saat penggalian di Masada, arkeolog dari Badan Kepur Bakalaan Israel, IAAA, menemukan selembar papirus Slip gaji milik seorang tentara Romawi berasal dari tahun 72 sebelum Masehi. Masada adalah tebing terjal di gurun Judea yang menghadap ke Laut Mati, Herod, Raja Judea abad pertama sebelum Masehi paling dikenal karena membangun kompleks bukit bait suci, benteng, dan istana di atas gunung tersebut. Pemberontak Yahudi bercokol di Masada satu abad kemudian, dari tahun 66 hingga 74 Masehi, selama pemberontakan Yahudi melawan Roma, tentara Romawi mengepung pertahanan terakhir hampir 4 tahun setelah jatuhnya Yerusalem. Satu-satunya catatan sejarah dari konflik tersebut adalah Josephus Flavius, yang mengklaim bahwa semua pemberontak Yahudi melakukan bunuh diri Masal sebelum pasukan Romawi menyerbu benteng. Namun, para arkeolog membantah keakuratan catatan sejarah tersebut. IAA menemukan rincian gaji militer, salah satu dari hanya tiga gaji legiun yang ditemukan di seluruh kekaisaran Romawi, yang dikeluarkan untuk prajurit legiun Romawi selama perang Yahudi Romawi pertama pada tahun 72 Masehi. Slip gaji tersebut adalah salah satu dari 14 gulungan Latin yang ditemukan di Masada oleh para arkeolog 13 di antaranya ditulis di atas papirus, dan satu di atas kertas perkamen. Meskipun papirus tersebut rusak dan terpisah-pisah, lembaran itu berisi informasi berharga tentang pengelolaan tentara Romawi dan status tentara. Dokumen tersebut memberikan ringkasan terperinci tentang gaji seorang prajurit Romawi selama dua periode pembayaran, atau dari tiga periode yang akan dia terima setiap tahun, termasuk berbagai potongan yang dibebankan kepadanya. Tentara memasuk perlengkapan dasar kepada para prajurit, tetapi, seperti hari ini, beberapa tentara memilih untuk menambah dan meningkatkan perlengkapan mereka. Gaji prajurit ini termasuk potongan untuk sepatu bot dan tunik linen, dan bahkan untuk pakan jelai untuk kudanya, jelas Dr. Oren Ableman, peneliti kurator senior di Laboratorium Perkamen Laut Mati IAA, dikutip dari laman Arkeonius. Anehnya, rinciannya menunjukkan bahwa potongan itu hampir melebihi gaji prajurit. Meskipun dokumen ini hanya memberikan gambaran sekilas tentang pengeluaran seorang prajurit pada tahun tertentu, jelas bahwa mengingat sifat dan risiko pekerjaannya, para prajurit tidak bertahan di ketentaraan hanya demi gaji, paparnya. Para prajurit mungkin diizinkan untuk menjarah kampanye militer, saran lain yang mungkin muncul dari meninjau berbagai teks sejarah yang disimpan di Laboratorium Perkamen Laut Mati IAA. Sebuah dokumen yang ditemukan di Gua Sastra di Nahal Hever dari masa pemberontakan Bar Kohba, tahun 132-135 Masehi, menjelaskan beberapa usaha sampingan tentara Romawi untuk mendapatkan uang tambahan. Dokumen ini adalah akta pinjaman yang ditandatangani antara seorang prajurit Romawi dan seorang residen Yahudi. Prajurit itu menagi residen dengan bunga lebih tinggi daripada bunga resmi. Dokumen ini memperkuat pemahaman bahwa gaji prajurit Romawi mungkin telah ditambah dengan sumber pendapatan tambahan, membuat dinas dalam ketentaraan Romawi jauh lebih menguntungkan, pungkas ableman. Terima kasih telah menonton!